Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Fikirido di video kali ini saya mau menanggapi sebuah postingan di Twitter dari Dr. Tifa Ya kita tahu bersama si Dr. Tifa ini adalah pihak oposisi atau dokter yang sering membuat kritikan terhadap Presiden Jokowi Tapi sayangnya si Dr. Tifa ini mengkritik sesuatu itu bukan berdasarkan fakta atau bukan berdasarkan data yang valid Tetapi berdasarkan postingan-postingan hoax di media sosial itu yang menjadi acuan beliau untuk membuat kritikan Yang terbaru beliau ini mengatakan bahwa pendukung dari Presiden Jokowi itu gila karena masih mempercayai Presiden Jokowi Menurut Dr. Tifa utang negara melambung drastis sekitar 7 ribuan triliun Menurut si Dr. Tifa ini dia tidak habis pikir kenapa masih banyak orang yang percaya dengan Presiden Jokowi Padahal Presiden Jokowi ini tukang utang begitu utangnya itu sampai 7 ribu triliun Jadi begini teman-teman ya memang betul utang di era Presiden Jokowi ini sangat melambung tinggi Tetapi kita harus bisa melihat utang itu untuk apa sih Utang itu digunakan untuk apa Kita tahu di Indonesia ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia Baru saja melewati yang namanya pandemi COVID-19 Sudah pasti setiap negara itu melakukan pinjaman Untuk meng-cover kebutuhan negara mereka Sama halnya Indonesia Indonesia juga pasti akan melakukan pinjaman Akan mengambil utang dari luar negeri, dari negara lain Untuk menutup kebutuhan di negara ini Selama COVID-19 ini Bukan hanya itu teman-teman ya Utang di era Presiden Jokowi ini Menurut saya untuk kebutuhan masyarakatnya Apa saja kebutuhan masyarakat Seperti bantuan langsung tunai Seperti memberikan program-program non-infrastruktur kepada masyarakat Seperti PKH dan lain-lain Dan juga utang di era Presiden Jokowi ini Untuk membangun infrastruktur Infrastruktur itu untuk siapa? Infrastruktur itu untuk masyarakat Yang menikmati infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi Itu adalah masyarakat itu sendiri Bukan orang dari luar Yang menikmati infrastruktur hasil utang Itu adalah masyarakat Indonesia Kemudian untuk pembangunan IKN Kita tahu ketika nanti IKN itu jadi Maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan Keuntungannya apa? Pasti akan banyak investor-investor asing Yang akan melakukan investasi Menanamkan uangnya itu di ibu kota negara baru Itulah mengapa utang dari Indonesia ini Di era Presiden Jokowi itu sangat banyak Sampai 7 ribuan triliun Tetapi sekali lagi bahwa Kalau beliau bilang orang-orang di sekitaran Presiden Jokowi itu goblok Karena masih mempercaya Presiden Jokowi Menurut saya Orang-orang yang di sekitaran Presiden Jokowi itu Tidak segoblok dokter tifa sebenarnya Karena orang-orang yang di sekitaran Presiden Jokowi Orang-orang seperti kami ini yang mendukung Presiden Jokowi Mendukung pemerintahan Saya sebagai masyarakat sudah pasti mendukung Yang namanya pemerintahan Mendukung Presiden Jokowi Menurut saya Orang-orang yang ada di Presiden Jokowi Orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi itu masih berpikiran waras Berpikirnya itu maju ke depan Bukan berpikir itu mundur ke 20 tahun ke belakang Kenapa utang itu ada? Seperti yang saya bilang tadi Utang itu untuk membangun negara ini Itulah kenapa saya bilang Orang-orang di samping Presiden Jokowi Atau orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi itu Pikirannya masih waras Walaupun utang itu banyak Utang itu untuk membangun negara ini Bukan untuk kepentingan negara lain Kalau beliau bilang nanti ketika Presiden Jokowi itu lengser dari jabatannya sebagai Presiden Dan akan mewariskan utang ke Presiden sesudahnya Menurut saya itu sudah salah satu hal yang wajar Karena soal utang berhutang Apalagi sekelas sebuah negara itu berhutang Sudah pasti jangka panjang teman-teman Bukan skala jangka pendek Itu pasti jangka panjang Dan ketika Presiden Jokowi itu turun Siapapun yang akan menggantikan Presiden Jokowi di kursi ke Presidenan Pasti dia akan melanjutkan Dan tidak mungkin dia itu tidak berhutang Sudah pasti dia juga akan berhutang Untuk menutupi kebutuhan Kebutuhan di negara ini Tidak mungkin dia tidak berhutang Pertanyaan saya apakah Presiden-Presiden sebelumnya itu tidak berhutang Sudah pasti berhutang dong Tapi sayangnya mereka itu berhutang Utang negara itu membengkak Tapi bukan untuk kebutuhan rakyat Mereka itu berhutang untuk kepentingan pribadi mereka Untuk kepentingan kelompok mereka Kita tahu di era SBY itu Itu terbuka semua publik itu melihat bahwa Kader-kader dari Partai Demokrat Junjungan dari Partai-Partai Demokrat itu Melakukan korupsi mereka itu merampok uang rakyat Bukan hanya itu Bahkan sekalas PNS pun di era SBY itu melakukan korupsi Dana pajak Siapa lagi kalau bukan Gayus Tambunan Mereka itu memakan uang rakyat Jadi kalau mereka-mereka seperti dokter Tifa Kom-kom oposisi yang sumbu pendek Yang berpikirannya itu pendek sekali Tidak maju ke depan Jadi kalau mereka bilang utang negara itu membengkak Ya memang betul Utang negara itu membengkak Tetapi utang negara itu untuk rakyat Untuk kebutuhan masyarakat Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu Seperti era Presiden sebelumnya Jadi untuk dokter Tifa Kalau mau mengkritik sesuatu Apalagi masalah utang negara Harus berdasarkan data dan fakta Harus bisa melihat secara objektif Bukan secara subjektif Melihat itu dari berbagai hal Melihat itu bukan hanya satu aspek saja Harus berbagai aspek dilihat Utang ini buat apa sih Bukan hanya kita bilang utang negara itu membengkak Tidak segampang itu Tidak hanya sebatas itu Tidak sebatas habis utang Ya sudah habis Tetapi utang itu dipakai untuk Kebutuhan masyarakat Untuk kembali lagi Untuk negara ini Bukan untuk siapa-siapa Jadi Sekali lagi Buat ibu dokter Tifa yang terhormat Saran saya sebagai masyarakat Ibu ini kan sebenarnya gelarnya itu dokter Saya tahu saya sebagai masyarakat Gelar dokter itu Menolong pasien Menyembuhkan orang lain Memberikan resep obat Dan Ya yang Berkaitan dengan dunia kedokteran Tetapi Selama saya bermain media sosial Saya tidak pernah melihat dokter Tifa itu Memuat atau memposting Sesuatu yang berkaitan dengan dunia kedokteran Tetapi sesuatu yang berkaitan dengan Politik Berkaitan dengan pemerintahan yang Perbedaannya itu jauh sekali Antara Kedokteran dan Politik Apakah Ibu dokter Tifa ini dokter Politik Atau dokter Yang menangani Pasien Jadi Untuk teman-teman semua Sekian pencerahan dari saya Jadi Utang negara itu memang betul Sekian ribu triliun Tujuh ribu Sekian triliun Itu untuk kebutuhan masyarakat Bukan untuk kebutuhan Negara lain Kembali lagi untuk masyarakat Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kita jumpa lagi di video-video berikutnya Hormat Terima kasih